Apa namanya itu berharap apa yang ada di RUU itu diseleksi ya oleh Dewan nantinya ya kita kan tahu kita punya perwakilan-perwakilan rakyat yang namanya DPRD mulai dari daerah sampai di pusat ya karena saya meyakini memang di satu sisi yang namanya berbakti pada negara yang bayar pajak gitu ya tetapi tentunya yang tepat sasaran ya jadi pajak itu kalau toh sembako itu nanti dikenakan kalau sesuai RUU itu kan yang premium saja kok yang dikenakan jadi yang dijual di pasar itu tidak dikenakan yang saya lihat itu Nah apalagi kan begini Jawa Timur sendiri kan memiliki satu lahan yang luar biasa luas sekitar 1.755.000 hektare lahan sawah untuk padi dan menghasilkan sekitar 9.944.000 ton gabah atau itu setara dengan 5.715.000 ton beras itu surplus artinya jatim itu penghasil padi terbesar ya setelah apa namanya secara nasional dan setelah itu barulah Jawa Tengah itu di urutan kedua kita surplus padi itu nah disini sebenarnya kalau memang itu pajak itu jadi diberlakukan karena masih RUU ya ya kita berharap memang itu yang premium saja yang dikonsumsi oleh orang-orang terbatas yang sifatnya premium begitu dan yang di pasar-pasar yang dipasarkan di seluruh apa namanya itu pasar-pasar tradisional ya itu tentunya harapannya kan tidak dikenakan begitu jadi tidak memberatkan yang terpenting lagi sebenarnya kan begini ya kalau kita berbicara beras ya atau sembako beras itu di dalam menghitung kita ini surplus ya itu harus sudah diperhitungkan antara yang dikonsumsi oleh masyarakat kita punya penduduk sekitar 40 juta orang sejatin juga yang diperlukan oleh industri gitu ya yang diperlukan oleh industri sehingga industri mamin itu kalau tombu berkembang kan juga memberikan lapangan kerja selain lapangan usaha bagi para vendor ya bagi para UMKM ya tentunya itu kan ada simbiosis mutualisme disitu ya ada satu kerjasama antara apa namanya yang besar sama usaha-usaha yang ada di bawahnya ini saling mengisi sih menurut saya pajak itu juga kan ada yang namanya tax incidence ya tax incidence itu adalah satu penentuan di mana yang dikenakan itu apakah produsen ataukah pengguna pemakai gitu ya atau konsumen gitu ya kalau nanti disitu saya harap juga dirumuskan lah gitu ya dirumuskan sehingga pajak itu tepat sasaran tidak memberikan beban gitu tadi yang saya sampaikan adanya perhatian terhadap kalkulasi kebutuhan industri ini tidak lain adalah memberikan lapangan kerja memberikan lapangan usaha yang juga meningkatkan daya belinya gitu kalau masyarakat kecil itu memiliki daya beli yang bagus tentunya kan tidak berasa gitu loh memang penghasilannya meningkat lalu ada bagian-bagian yang terkena pajak ada yang bagian-bagian pengecualian tidak kena pajak ya klop lah kalau sudah begitu nanti bagian-bagian adanya ya 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 selamat menikmati